Intro Halo guys, kembali-balik kepada channel gue Lord Adi Official Nah, hari ini guys kita ada sesuatu yang istimewa Tapi sebelum itu Makan sagu pakai gulai ikan Cakep Nah, itu kampantun guys Hari ini kita membuat satu olahan yang spesial Daripada Papua Yaitu Papeda Nah, pasal kalau gue masak aja Kalau orang Jakarta atau orang Sumatera yang rasa Pasti gak ori Nah, jadi kita undang aja Seseorang yang memang aslinya Papua Siapa lagi? Kalau bukan Putri Nere Ayo Apa kabar? Baik, share Nah, ini guys Kita sudah kehadiran Aslinya Jadi hari ini guys Kalau gue salah Oh gitu ya? Ada saya Ada saksi Kalau biasa saksi bisu kan? Nah, ini saksi hidup Nah, jangan bahwa Lot adik gak bisa masak Papeda Tapi gak apa-apa Nah, gue tetap akan mencoba yang terbaik Supaya menghasilkan Papeda yang enak Oleh karena Papeda ini aslinya Papua Jadi gue ini aslinya Sumatera Barat Jadi gue akan menggabungkan Papua dengan Sumatera Barat Luar biasa ya Memang kalau bicara Indonesia ini kan dari Sabang sampai Merauke Iya Kulinernya itu kan bercita rasa beraneka ragam sekali ya Chef ya Bener Aku seneng banget sih Bener-bener bisa diundang menjadi helper kali ini ya Di Lord Adi ya Karena kan seperti yang kita ketahui bersama ya Lord itu kan ada tiga ya Lord yang harus disebutin lah ya Terus Lord Rangga dari Sunda Empire Terus yang terakhir ya ini Lord Adi ini ya Chef kita yang satu ini luar biasa Jadi kita mau gabungin ya Antara Sumatera Barat dengan Papua Sagu itu karena karbohidratnya banyak Jadi kita jadi berenergi Terus juga bagus untuk mencernaan Chef Terus juga buat jantung bagus Chef Oh iya gitu ya Iya Buat jantung bagus Chef Lain itu juga Sagu rendah gula Jadi kan kebanyakan orang Indonesia yang sering makan nasi ini Tahap gula dia itu terlalu tinggi Oke jadi ya kalau daripada memang Makan nasi terus takut diabetes Yang pentingan ganti aja Sagu Ya kan Sagu itu karena sekarang bisa diolah juga Jadi beras Jadi ada nasi dari Sagu Chef Sebenarnya makan dari Sagu banyak dong Banyak Kue jajan-jajan pasar banyak Daripada Sagu Apa lagi ya Cookies pun sekarang di Papua ada Chef Dari Sagu Oh iya ya Mie juga ada sekarang dari Sagu Jadi sangat beragam Nah tadi kan kita ngomongin hutan di awal Chef Nah kalau di Sumatera sendiri hutannya gimana kabarnya Chef Kalau di Sumatera Barat kan Di Sumatera Barat itu mungkin hutannya masih lagi terjaga juga Karena di Sumatera Barat itu ada batas hutan Jadi kita tuh tidak bisa beladang dari batas hutan itu Wah Oke gak bisa beladang ya Jadi ada pakem-pakemnya begitu ya Jadi sampai satu tahap itu gak bisa lagi Dijadikan lahan sawah atau apa Harus ditanam kayu-kayu gitu Oke Jadi yang penting ni Langsung aja ya Chef Kita masuk Oke Nah jadi gue ni masak sesuatu yang simple aja Bisa follow Ini simple gila Yang paling simple gue buat Kita pakai bawang putih Nah Lalu kita pakai bawang merah Tanpa memerlukan Memotong-motong pun gak apa-apa Lalu gue pakai kunyit Oh gula ikan ya Jadi perlu kunyit ya Chef Iya perlu kunyit Lalu cabai Kalau putih ini suka yang pedas gak Suka Suka Oke gue habiskan aja ya Lord Adini juga terkenal dengan pedasnya kan ya Tapi seperti yang kita ketahui bersama ya Bicara tentang Papua ya orang pasti taunya alamnya indah gitu kan ya Sumber daya alamnya luar biasa gitu Dan Termasuk ya kulinernya ini kan Selain Pak Peda ikannya juga Sangat melimpa ruah gitu kan Chef Jadi memang Makanan kami sehari-hari ya selain sagu Ikan Umbi-umbian Dan juga Kangkung bunga pepaya Itu sudah menjadi makanan sehari-hari lah Chef Oke Si Pak Blender menolak Semudah itu Tapi pakai air sedikit ya Chef ya Iya jadi kalau ini kan Karena kita buat ini Salah satu masakan Sumatera Barat Yaitu singgang ikan Nah Lihat betul ya Ini simple aja nih Kalau kita lihat ada kunyit yang gak hancur Itu kenapa tuh Chef Baru saya mau tanya itu kenapa ya terhancur begitu Iya gak apa-apa gak masalah Gak masalah Oke Kata orang kan Ini memang disengajakan Tapi sebenarnya kan Gara-gara blendernya gak betul Oke Nah ini kita taruh doang limau Nah Kita taruh ini serai Jadi serai ini kan dia untuk manis kan Jadi sekarang ini Papua dipilih untuk sebagai pon Ya tuan rumah pon tahun 2020 seharusnya Tapi karena pandemi jadi undur sedikit satu tahun sih ya Oke gitu ya Nah sekarang gue masukkan ikannya Oke Oke Putri nere Simple kan Pindang gue Iya Nanti udah selesai Jadi sambil itu gue boil air Karena kalau masak sagu itu bikin papeda Itu akhirnya harus panas betul Mandi dia Kalau terada dia terahkan jadi Yang akan nanti jadi bubur Terah jadi jadi kayak lem gitu Jadi gue lihat satu proses pohon sagu ini Dia biasanya tumbuh di tepi-tepi sungai Benar ya Betul Jadi benar nih Jadi gue lihat orang itu cara memprosesnya Biasa ditebangnya sagu itu Kemudian dihanyutkan melalui sungai Sampai ke kampung kan Nah jadi setelah dihanyutkan Kemudian dikeluarkan isinya kan Ya sarinya tuh keluar tuh chef Jadi kan dihancurkan kemudian diperas ya Iya diperas Dan hasilnya Diperas Kemudian airnya dienapkan Kemudian terhasil lah tepung sagu Ya benar Beli terlalu mempisau Ya oke Yang mana chef Yang mana aja Oke Jadi ini sekarang ini memang secara Bukan di Indonesia aja Bukan di Papua aja Secara kondisi dunia ini Memang sekarang ini dunia itu Diancam oleh kepupusan Kutan Bicara orang Papua juga Orang ini selalu suka dengan Seni budaya ya Itulah makanya masyarakat adat pun Itu masih memegang peranan penting Iya masih mengekalkan itu ya Iya masih memegang peranan penting Dan ada juga masih yang Dipipin oleh seorang kepala suku Enak ya Saya boleh rasa Boleh rasa kah? Oh gak boleh yuk Aduh saya pengen rasa baru Saya tuh ada pantang-pantang dalam memasak Sebelum udah enak Oh jadi harus Enak dulu baru saya boleh rasa Oke Oh tetap pakai jeruk ya Jadi kan gini Apa Papeda itu kan rasanya Sagu itu kan rasa dia tawar Tawar betul Tawar So plain kan Jadi kita kuatkan dalam Dia punya Kuah Ini Supaya rasanya lebih Iya betul Di kita pun juga Makanya itu kita bilang Ikan kuah Jadi hari ini Gue buat sikit sagu itu Yang ada rasa Jadi gue tambahkan garam sedikit Iya Oke Jadi dia tidak terlalu plain gitu kan Jadi gue gak tau Adakah dia akan merosak itu Tapi berasa enggak kan Kalau kita biasa paling dikasih Jeruk saja Oh kasih jeruk Jeruk nipis Supaya dia ada rasa Iya Tapi sebenarnya Kalian bisa Olah macam-macam nih Sagu nih Dikasih jeruk nipis Ataupun dikasih Rasa Jamur Untuk disini kan Kaldunya Dicampurkan disini dulu Ataupun pakai kaldu jamur Bisa juga Jadi kita tuh Mungkin Secara di Papua Orang itu lebih kepada Naturalisasi Natural betul Kita natural sekali Nah Jadi kan Secara selera Mereka itu sudah terbiasa Nah Jadi bagi kita yang Kurang terbiasa ini kan Cara pengolahan sagu Bisa dimodifikasi Iya Dimodifikasi Oke Sebenarnya masakan itu seni Sama seorang penyanyi Menciptakan lagu Berarti juga seorang tukang masak Menciptakan rasa Oh sudah Menciptakan rasa Lumayan Lumayan Saya belum boleh rasa sih Belum Aduh saya pengen baru Bagaimana Jangan Nah Jadi kita lihat Air kita sudah hampir Mendidih Mendidih ya Karena memang harus Mendidih sekali Kalau gak sih Gak jadi ini Iya benar-benar harus Airnya harus dimasak Sempurna ya Iya Jadi Apa lagi ya Jadi apakah di Papua itu Sekarang ini Orang ada melakukan Penanaman semula Untuk sagu Untuk sagu Ada Ada daerahnya Untuk penanaman sagu Ada Ada ya Memang ya banyak Sekarang yang sudah ditebang Makanya itu yang kita pengen Supaya kita melestarikan Karena kalau tidak Kita anak-anak muda Orang anak-anak muda Yang melestarikan sagu Nanti takutnya Orang punya Anak cucu Dan segalanya Tidak bisa menikmati lagi Karena itu sudah Sebenarnya banyak Yang sudah Hilang dari dunia ini Jadi kita tuh Harus ada orang Yang bisa Melestari Melestarikan sagu Jadi mari Semua Kamu semua Yang lagi nonton ya Sejujurnya Anak-anak muda Papua Mari Orang melestarikan Untuk punya makanan Asli Papua Yaitu sagu Sekarang ini Papeda itu Gue rasa sudah mendiria Sudah mulai Kemaca negara Orang mulai kenal Apa itu Papeda Sudah mulai Matang Sudah mulai mendirih Sudah bunyi Jadi hari ini Gue akan Minta tolong Kepara Putri Nere Untuk menunjukkan Skillnya Memutar Papeda Kita bilang Putar Papeda Putar sampai Tangan capek Iya Pasal Papeda ini Harus cepat Iya Oke ini harus Hati-hati ya Berindirian aja Yang tuang ya Iya Oke Nah Oke Lanjut Lanjut Slali Oke Stop dulu ya Bisa dong Cameranya Oke lanjut Iya aduk terus ya Oke Nah Nah Aduk terus Iya gitu Bisa dilihat ya Mulai berat dia Saudara-saudara Makanya ini adalah Olahraga tangan juga Yang ampuh Benar Nah gue sudah siapkan Tempat aja nih Oke Sip Tapi ajarin gue dong Gimana cara gulungnya itu Kita biasa kalau disentani Bilangnya Hilo Hilo Iya Hilo Nah Jadi ini Sebenarnya kuah dulu Maaf Oh kuah dulu ya Kalau tidak nanti lengket Kalau duluan papedanya Lengket Jadi harus taruh kuah dulu Biar tidak lengket Nah Kuahnya ya Kuah yang enak Oke Kita gulung dia Begitu ya Nah Oke Jadi guys Kalau kita pakai tepung Sagu yang Asli Warnanya lebih Cernih Bening Ya clear Kalau ini kan memang pakai Tepung sagu Jadi memang warnanya putih Begini Ayo Biar gue pula yang buat Siap Masa manjago Gue gak bisa mau pakai Memang Mantap Oke Nah guys Tuh Kayak begitu caranya digulung Kalau putih negeri lagi slow Gue bisa Gulung lebih Dasyat dari putih negeri Iya Nah Si Si Memang Lain ya Skillnya yang non chef Dengan chef Wow Ini Oke Jadi ini juga Sebenarnya bisa mematahkan mitos Tentang nasi ya chef Ya kan Kalau orang Indonesia Suka sekali bilang Kalau belum makan nasi Aduh Terlalu kenyang Gitu Gak kenyang Iya Benar Benar Padahal gak juga Karena kan ya itu Indonesia banyak banget Makanan pokoknya Selain nasi ya Ini Terus ada umbi-umbian Jadi putih negeri mau apa nih Ekor Saya sukanya badan Badan Berarti gue suka ekor Iya Kalau kita biasanya pakai Bunga papaya Sama Apa Kangkung Dicampur Chef Oh dimasukkan dalam ini Enggak Sendiri Pisah Masak sendiri Nanti makan Di sampingnya Ditaruh Terus sama Sambal pelengkapnya Tetap ada lagi Oh pakai sambal lagi Dabu-dabu Atau Sambal Tomat Biasa Berarti dia Konflik Sama kayak Kita makan nasi yang biasa Iya betul Jadi ini kan salah satu Bagi Mereka-mereka Yang takut kepada Sekarang ini kan Banyak orang takut kepada gula Enak ya Betul Jadi jangan takut Takut kepada nasi Iya takut pada nasi Tapi kalau sagu Jangan takut Karena sagu ini Sehat Baik buat mencernaan Baik buat jantung Rendah kalori Sesuai juga tadi kan Seperti yang saya bilang Tentang masyarakat adat Di awal Jadi memang Masyarakat adat itu Harus diakui Sehingga juga bisa Ikut melestarikan Menjaga Sagu Dengan adanya Masyarakat adat tersebut Benar-benar Oke sekarang ini kan Pak peda kita sudah siap Tahu tak Putri Kenapa gue masak Pak peda ini hari Kenapa Pernah hari pangan dunia Jadi supaya kita itu Tidak terlalu terfokus Kalau kita makan nasi Oh makan nasi terus Kadang yang suka makan ubi Ubi terus Ubi terus Bisa juga kan Dengan kuah padang Itu bisa Oke Jadi kita buktikan Bisa atau enggak Dengan kuah padang Cocok apa enggak Itu ya Oke Kita coba Kita coba Kita coba Kuahnya dulu ya chef Ya harus Kalau enggak enak Langsung bilang aja ya Langsung terbelalak mata saya Enak chef Segar Ini kayak kuah asamnya Orang Papua sih Kuah asam Terus ada pedisnya juga Ricanya memang terasa Terus asinnya pas Ini pas Betul chef Jadi walaupun gue Enggak pernah ke Papua Tapi bisa mendapatkan Terasa Papua Yes Betul Luar biasa ya Sekarang saya mau coba Pappedanya Popanya enak ya Pappedanya Enak kalau chef Sudah approve Dari Lord Adi Pappeda Enak Apa ya Makannya itu Simple ya Jadi kita enggak perlu Repot-repot Enggak perlu terlalu banyak kunyah Iya Enggak perlu repot-repot Jadi langsung aja Hilang Pedis Pedis Mantap Kamu suka yang pedas kayak gini Suka chef Suka Tapi memang biasanya Kalau Enggak suka pedis Biasanya kita memang bikin Tidak pedis Nanti sediain rica buah sendiri Jeruk sendiri Tinggal tambah Sesuai selera Saya rasa mungkin Mungkin selepas ini Mungkin Kita akan buat Kayak Satu minggu makan Satu minggu makan nasi Satu minggu makan ubi Jadi supaya Secara variety Pangan kita itu Kita bisa recycle Jadi anak-anak ini kan Kalau sekarang ini Anak-anak yang Bukan salah Kita bilang Kalau enggak ada nasi Gak makan namanya Pasal kita itu dari dulu Memang sudah gitu Sudah terbiasa dengan nasi Untuk itu Sekarang kita harus Membiasakan Yang tadi chef bilang Seminggu nasi Seminggu Sagu Papeda Seminggu lagi Umbi-umbian Aduh mantap Nah chef Sebelum kita berpisah Kita mau kasih sesuatu Buat chef ya Ini Ada yang seperti saya pakai Buat chef Oke Selamatkan Hutan Papua Iya benar guys Ini harus diperjuangkan Jadi ini Saya kasih Hadiah untuk chef Memperingati juga Hari pangan sedunia Pada 16 Oktober Oh gitu ya Iya Iya betul Sama juga dengan hidangan gue ini Kan sempena memperingati Hari pangan dunia ini Supaya kita itu bisa Enggak terlalu terfokus Nah Kira-kira Gara-gara Mau bikin sawah semua Jadi hutan itu dihabisin Nanti mungkin Generasi yang akan datang Itu enggak tahu lagi Iya Sagu bagaimana Jangan eh Baru lagi Tumpuan dan cucu Terhabisa rasa Sagu Kasian Nanti tahu Nama aja lagi Anak-anak sudah besar Mama Nanti dulu Makan sagu ya Sagu itu gimana Enggak tahu lagi Masa dong Ternyata tahu tuh Jadi mari sama-sama ya Kita orang jaga Dan melestarikan Sagu Iya Oke guys Jadi ginilah sedikit Hari ini cerita kita Bukannya sekedar masa aja Oke Tapi kita bercerita tentang Gimana Supaya kita itu bisa Melindungi alam Betul Kearifan lokal Iya Oke Dan yang paling penting sekali guys Kalau kalian merasa Papeda ini bisa dimakan Dengan yang lain Ataupun kalian mempunyai kreasi yang lebih hebat daripada gue Tidak masalah Oke Tapi jangan lupa guys Ketik di bawah ini Oke Di komentar kalian Supaya kalian bisa tulis Apa yang kalian ingat Tulis ya Apa yang kalian mau makan Dan jangan lupa Like and subscribe channelnya Lord Adi Official Oke Sampai jumpa lagi Sampai jumpa Have a nice day Have a nice day